Siap perintah ya? Siap Saya yang pemerintah sekarang Oke, box pertama pilih nomor berapa? Nomor 3 Nomor 3, kita buka box nomor 3 Intelligent Waduh, ini emang Langsung intelligent Nah, Bang Gio saya mau tanya Ketika dulu pernah menjawab Sebagai kepala bin Hal menantang apa sih terkait dengan keamanan negara Yang pernah Dijalani atau menjadi pengalaman Tak terlupakan seorang sutioso Ya, secara umum kita jelaskan dulu ya BIN itu apa gitu ya Itu kan badan intelligent negara Jadi BIN itu Koordinator semua intelligent yang ada di negara kita ini Intelligent kan ada di mana-mana kan Ada di TNI, ada di Polri Ada di perintahan sipil Nah itu ada koordinatornya Namanya badan intelligent negara itu Kita koordinatornya Jadi sebuah info dari beberapa Pihak ini kita olah Sehingga menjadi satu informasi yang akurat Nilainya A1 kan Istilahnya itu kan Bisa dipertanggungjawabkan gitu Nah, kemudian yang kedua BIN itu juga Ibaratnya Mata telinga kepala negara gitu Jadi saya waktu itu memang Seratus menerus memberikan Informasi yang akurat kepada Presiden Dari berbagai bidang kehidupan Jelaskan kepada beliau bahwa Setiap kali yang saya bicarakan dengan Bapak adalah rahasia Dan tidak boleh ada orang yang mendengar Kecuali Bapak langsung Jadi kita selalu berdua gitu Baik itu di dalam, di istana, maupun saat di luar negeri itu Pasti ada kesempatan kita berdua Itu udah belasan kali dihitung lah gitu Jadi Bagi saya wajib Menjelaskan kehidupan Apa namanya Penjelasan dan informasi Yang sudah diolah oleh tim Anu saya gitu Jadi Saya mempunyai tim itu Orang-orang yang sangat expert Di bidangnya masing-masing Masalah hukum Masalah ideologi Masalah politik Masalah keamanan Masalah hukum Jadi Tidak boleh salah Oke Kamu man setelahkan Ada yang penasaran Melihat fenomena pejabat-pejabat kita Begitu sudah tidak lagi menjadi pembantu presiden Dan dengan mudahnya membocorkan hasil pertemuan Berdua dengan presiden Apa komentar Pak Sutyoso? Kalau menyangkut diri sendiri gitu kan Boleh aja kan diteritain Tapi Bang Gios Ada gak kemungkinan atau celah Kalau memang tadi adalah Bin adalah Mata dan telinga Kepala negara Kepala negara Menyalahgunakan Bin Itu Seperti apa pandangannya? Ada pengalaman melihat fenomena itu? Jadi Saya kan sudah ceritakan tadi ya Kalau Kalau sudah kita berikan kepada Kepala negara Kepala presiden Itu sudah hak beliau Mau diceritakan Mau digunakan bagaimana itu Tetapi kan mestinya kan Sebagai kepala negara kan beliau tahu kan koridornya Apa yang bisa lakukan dan apa yang tidak Di intelijen itu memang kayak begitu Saya ingin mempertajam aja Bang Gios Sama orang paling dekat Sebelah tempat tidur kita pun Gak boleh cerita kan Saya ingin mempertajam Sama sekali buta Dia gak ngerti Apa yang saya lakukan Apa yang akan saya lakukan Sama sekali gak ngerti Saya ingin mempertajam Bang Gios Bang Gios salah satu kepala bin yang pendek sekali Usia yang hampir satu tahun aja kan Dan Isu yang muncul Ada titipan dari partai politik tertentu Untuk mengganti Bang Gios Mungkin gak Mengganti Bang Gios di BIN Sehingga Pak Jokowi begitu berat Untuk mengganti Bang Gios Dan memanggil Bang Gios Mungkin gak titipan partai itu bisa netral Mungkin enggak Iya sangat mungkin Namanya juga petugas partai kan Sebutan mereka kan Itu efeknya seperti itu Sudah disumpah harus netral Iya Terus gimana dong Bang Gios Beneran bisa netral gak sih Beneran bisa netral Terus yang akan Akan ganti itu kan presiden Tapi presiden sendiri kan ada Yang lebih berkuasa lagi di atasnya Siapa? Ketua partai? Ada tetapi kita Itu kan hak perlu keras di presiden Tetapi nyatanya kan gak bisa kan Mungkin saya gak jadi itu Juga ada masalah seperti itu kan Beliau kan yang saya kenal kan Orangnya juga sering ketemu gitu Dengan saya itu sudah kayak Gak ada cara lagi lah gitu kan Oke Sherly silahkan Sherly Lebih keras ya Bang Gios Sejarah mencatat Saat Bang Gios menjadi kepala BIN Itu pernah melakukan Satu tindakan yang sangat berani saat itu Yaitu membujuk kepala Atau petinggi GAM Yaitu dan Minimi Untuk kembali memeluk NKRI Seberapa memorable Upaya yang Bang Gios lakukan itu Dalam perjalanan Pengabdian Bang Gios Terhadap negeri ini Jadi begini ya Pada saat saya dari kabin Saya pelajari Keamanan negara ini Yang belum beres Yang masih ada masalah Itu Di ujung barat itu di Aceh Di ujung timur di Papua gitu kan Nah Bedanya begini Kalau di Sama-sama dua-duanya Itu adalah Sebenarnya separatis Gitu kan Kalau yang di Aceh ini Besar 120 orang Tetapi hanya satu kelompok Dipimpin namanya Din Minimi gitu ya Lalu kalau di Papua Itu Kecil-kecil kelompoknya Ada yang 20-30 orang Tetapi Nyebar hampir seluruh Papua gitu Jadi maka saya Lapor sampai Presiden Gitu Saya akan selesaikan dulu Yang satu kelompok ini Yang di Aceh gitu Pak Saya jelaskan kan Di Intelijen itu Ada dua cara Itu pendekatan Seperti ini Ada yang pertama adalah Soft power Jadi pendekatan lunak Ya kita bujukin Anda kan Apa sih sebenarnya masalahnya Kita tanyain Sampai habis-habis Saya pahami betul kan Lalu apa tuntutan mereka Bisa kita amodir apa tidak Itu kan perlu perundingan kan Ini adalah soft power Kita bujukin agar Dia sadar Dia kembali gitu Nah tentu kan ada batasnya Kalau ini gak bisa Baru kita hard power Namanya kan Namanya juga Apa namanya Pemberontak kan Memisahkan NKRI Lalu saya berusaha Untuk komunikasi Bagaimana caranya kan Ini kan Most wanted Orangnya mana mungkin Bisa dapat teleponnya kan Jadi selama komunikasi Dengan Nordin ini Den minim ini Bisa siang Dia pagi Bisa malam begini Saat telepon gitu kan Itu dengan teknik Eliciting gitu Dari pertanyaan-pertanyaan Pancingan Supaya saya tahu kan Anak ini karakternya Seperti apa Dia gentleman Apa dia pengecut Kondisi psikologisnya Seperti apa gitu Misalnya contoh ya Malam begini Saya telepon Din kamu lagi apa gitu Biasa pak Lagi kongkong-kongkong Dengan anak buah Wah enak ya Sudah kenyang Tinggal tidur Kenyang apa pak Kita ini kelaparan pak Sudah sulit Mencari logistik Untuk 120 orang Itu antaranya Saya tahu kondisi Dia kekurangan logistik Terima kasih Itu contoh saja Banyak yang saya Pancing-pancing begitu kan Terus sampai Akrab Dan saya meyakini Wah anak ini gentleman Anak ini gitu Karena Dia mau saya saja Berunding gitu Tapi tiga syaratnya Satu Pak Sutioso Jangan diwakilkan Dwakilkan siapapun Saya tidak mau ketemu gitu Tidak mau berunding Yang kedua Kalau bapak mau anak buah Dua orang aja pak Itu paling banyak Karena itu Saya mbak ajudan Sama satu pengawal Cerita singkatnya Akhirnya ditentukan 28 Desember Tahun 2015 Dan tempatnya Di tempat dia Yang paling kita khawatir Di daerah kayak begitu Aku menyamar Aku ketemu pemberontak Itu dikepret Sama pasukan sendiri Itu yang paling mengerikan Jadi perjalanan Dengan susah Pak ya kayak gitu kan Ajudan saya juga Memperingatkan gitu kan Sebagai petanggung jawab Terhadap nyawa saya kan Hanya Saya pesen saya Pada saat kita ketemu Kita yang Yang kayak teman aja gitu Hahe-hahe aja gitu lah gitu Tapi disamping itu Kita juga Jangan mati konyol lah Ngomong gitu kan Wayan kamu tau mati konyol Siapa Kita semua mati Pak ya kita mati Mereka gak ada yang mati Itu namanya konyol Kita gak ngerti konyol Oke